Assalamualaikum sahabat semua Jumpa lagi bersama saya Mamak Nirmala Semoga kita selalu berkesehatan Dan dijauhkan segala cobaan apapun Dan tetap bersyukur, amin Nah sahabat semua Bangun pagi-pagi terkejut Terkejut kenapa ya Macam ada bau-bau seperti apa ya Seperti itu ternyata Gunung Sinabung Meletus ya sahabat semua Jadi begitu jauhnya Gunung Sinabung dari jarak kita Abunya sudah sampai disini ya Sahabat semua Mungkin redakan ini Sangat besar ya Sampai abunya pun Sudah berurangkali sampai sini Tapi ini Abu vulkaniknya sangat banyak ya Sahabat semua sampai Depan halaman kita pun Saya bangun pagi-pagi Saya Itu kari kaki saya kan Sudah banyak ya Sahabat semua Sahabat semua bisa lihat Ini ya Sahabat semua Di Di Daun Bunga Daun kantan pun Sahabat semua bisa lihat Abunya Sampai sekarang pun Masih ada yang berjatuhan ya Sahabat semua Abunya Sahabat semua bisa lihat Abu ini pun Tidak baik juga untuk Tanaman sayur-sayuran kita ya Sahabat semua Karena Sahabat semua bisa lihat Bangun pagi-pagi Kita sudah Melihat ini Seperti ya Ini ya Sahabat semua Ini Abu vulkanik ya Abu dari Deleng Gunung Sinabung Sahabat semua bisa lihat juga ya Kalau rumah kita sudah kita sapu Tapi Sahabat semua bisa lihat Di atap-atap pun sangat banyak ya Sahabat semua Di depan rumah Nayan Belum lagi di sapu Sangat banyak ya Sahabat semua ini dia tengok Sahabat semua bisa lihat ya Sahabat semua bisa lihat ya Sahabat semua ini sudah terkena ini Ini tidak bagus ya sahabat semua Apalagi buat anak kecil Buat anak kecil pun tidak bagus untuk pernafasannya Apalagi saya pun tidak bagus juga Karena saya mempunyai Sesat asma ya Sahabat semua Tidak bagus Makanya Kita pun belum pergi ke kebun Agak-agaknya nanti Sore lah Baru di Eh sore Agaknya nanti pukul 10 Baru kita pergi ke kebun lah Kalau pagi-pagi sekali Abunya masih berjatuhan ya Sahabat semua Ini kalau kita keluar dari rumah Kita harus menggunakan masker ini ya Sahabat semua Saya antar Nirmah pun tadi ke Sanggapura Karena kita mau ke kebun Saya antarlah ke Sanggapura ya Kebetulan Mak pun tidak kerja Katanya antar aja ke rumah Jadi Saya pun pakai masker ya Kalau di pasar Sahabat semua Seng Saja lewat motor ataupun kereta Langsung semua Tak ada nampak ya Sahabat semua Omar lihat di Jepang rumah Nayan Sahabat semua Bisa lihat ya Semalam saya jemur lap Lap Kain lap Dia sudah seperti ini ya Ini kan lap Untuk pergi kebun ya Sahabat semua Sebab kalau saya pergi kebun Lain baju Lain lagi baju rumah ya Karena kalau kita bawa semua Ke kebun Semua nanti cacat lah Getah pisang Inilah Ini perlu Untuk kita cuci lagi Ini ya Bumah itu semua Sudah Oleh maaf Lain lagi Sahabat semua Sahabat semua Bisa lihat lantai Sudah bisa Jepang dan Jepang dan sangat banyaknya ya sahabat semua tengok bunga semua sangat banyak ya sahabat semua ini dia bunga pun sampai kayak seperti ini ini memang ledakan gunung sinabung ini ini yang paling terparah ya sahabat semua ini baliklah dulu ini dah set ya sahabat semua ini rumah lain nantilah kayaknya kita satu ya sahabat semua jadi seperti itulah ya sahabat semua abunya sangat banyak kalau dekat kamera memanglah tidak terlalu banyak kalau dilihat dari kamera ya sahabat semua tapi kalau kita lihat nyata sudah beberapa kali gunung sinabung meletus ya sahabat semua semenjak saya menikahlah saya rasa sudah ada tiga kali tapi yang ini abunya yang sangat banyak inilah yang abunya yang paling banyak ya sahabat semua ini pun nanti kayaknya pukul-pukul sepuluh baru-baru bisa kita pergi ke kebun ya sahabat semua karena tadi malam meletusnya gunung sinabung sampai pagi 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 ini pun masih ada yang jatuhkan sikit-sikit itu tidak bagus untuk tubuh kita ya aromanya pun masih sangat kuat tercium ya sahabat semua bau belerang bau apa namanya abu-abu dari kertah dari gunung sinabung ya sahabat semua kalau kita rangkar disini kita bilang kertah kayak gini lah ya sahabat semua kalau dekat gunung apalagi pemilik kita yang di bawahnya rumah gunung rumahnya di bawah gunung itu tidak tahu lagi seperti apa ya sahabat semua apalagi macam adik bapak saya pun tinggal di gunung juga ya sahabat semua banyak pemilik kita tinggal di bawah gunung nanti kita telpon lah kalau saya panggil adik bapak saya ya Pak Udah nanti saya telpon lah Pak Udah bagaimana kondisinya disana ya sahabat semua apalagi tanam tanamannya pun sudah lah tak tahu lagi kalau tanam tanaman sudah semua gagal panen kalau dibilang kayak seperti itu ya sahabat semua kalau di gunung namanya dia di bawah gunung kan disini saja sampai abunya apalagi di bawah gunung sana sahabat semua udah keluar batu besar-besar jadi saya pun ingin mau bersiap-siap dulu ya sahabat semua mau pergi ke kebun agaknya sebentar lagi terima kasih sudah melihat video kami inilah ya sahabat semua melihat abu pulkanik sampai jumpa di lain video saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati